Intro Selamat datang di channel youtube kami Bagi kalian yang baru nonton silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya Supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kali ini aku mau mengeksplore salah satu lokasi wisata sejarah yang ada di kota Sampang Mungkin gak banyak orang yang tahu tentang lokasi bersejarah ini ya Atau kalaupun pernah mendengar namanya Mungkin gak banyak juga orang-orang yang tahu bahwa lokasi ini adalah sangat bersejarah di masa lalu Intro Hai teman-teman jadi kali ini aku mau menunjukkan salah satu lokasi bersejarah yang ada di kota Sampang Jadi lokasi yang akan aku kunjungi kali ini cukup berbeda ya dari video-video sebelumnya Karena pada video kali ini aku mau mengeksplore salah satu lokasi bersejarah dari salah satu pahlawan yang ada di kota Sampang Dan disini nama pahlawannya itu panggilan Truno Joyo ya kira seperti itu Seperti apa silahkan kita tonton video perjalanan saya Nama Truno Joyo diabadikan hingga menjadi nama sebuah monumen serta nama jalan yang ada di kota Sampang Karena memang pengeran Truno Joyo adalah salah satu pahlawan yang harus kita teladani kiprahnya di masa silam Pebabaran sendiri merupakan bahasa Madura yang artinya tempat kelahiran Jadi babaran atau peberen Truno Joyo ini merupakan tempat kelahiran pangeran Truno Joyo kala itu Lokasinya berada di sebelah timur monumen kota Sampang dan masjid Jami Kota Sampang Hmm kurang lebih jaraknya sekitar 150 sampai 200 meter saja kok dari masjid Jami Kota Sampang Tempatnya berada di jalan pahlawan Gang 8 Sebelumnya aku sempat iseng bertanya kepada beberapa anak-anak Dan mayoritas banyak yang gak tau bahwa babaran ini adalah tempat lahir panggilan Truno Joyo Terutama anak-anak muda ya yang hanya menganggap babaran ini adalah nama tempat atau daerah Padahal sebenarnya nama ini berasal sekaligus bentuk pengabadian masyarakat zaman dulu terhadap momen lahirnya pangeran Truno Joyo Sekedar informasi bahwa pangeran Truno Joyo lahir di tempat itu pada tahun 1649 Masehi Dia meninggal di Surakarta pada tahun 1680 Masehi Nah saat itu dia meninggal di usia 31 tahun nih guys Untuk lokasi makamnya sendiri tidak banyak yang tau dimana lokasi sebenarnya Akan tetapi tempat kelahiran pangeran Truno Joyo dipercaya berada di kota Sampang Madura ini Dan di area ini ada dua buah bangunan yang berdiri Sebelah utara adalah lokasi penguburan Ari-Ari dari pangeran Truno Joyo Dan sebelah selatan merupakan bangunan yang mungkin dibuat untuk tempat berkumpul organisasi anak muda di Madura Sayang sekali tempat ini tampak kurang terawat sehingga mungkin membuat anak muda terutama anak milenial Malas untuk berkunjung ke tempat ini Semoga suatu saat nanti tempat ini bisa menjadi lokasi yang mampu menarik perhatian anak muda Dan anak-anak muda bisa menghargai jasa pahlawan di masa lalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!